Timnas Argentina berpeluang akan menjalani laga uji coba di Indonesia. Kabar ini muncul lewat bocoran jurnalis asal Argentina yaitu Leo Paradiso. Sebelumnya, Timnas Argentina akan menjalani pertandingan uji coba di China. Namun, hal tersebut telah batal terlaksana dan Argentina memutuskan mencari venue barunya. Leo Paradiso menjelaskan, saat ini sudah ada komunikasi terkait venue tanding Timnas Argentina. Menurutnya, hasil pertemuan akan diputuskan pada akhir pekan nanti. Dalam duel nanti, Daniel Messi dan kawan-kawan akan bertanding melawan Nigeria dan Pantai Gading. Dan dikabarkan, fans di Hong Kong kesal karena sang mega bintang tidak tampil saat Inter Miami menjalani laga tandang di sana. Demi menghindari kemarahan para fansnya di Hong Kong yang kecewa, maka izin terkait pertandingan Argentina tidak turun. Menariknya, muncul nama Indonesia dalam opsi pergantian venue pertandingan nanti. Ada empat negara yang masih dalam pertimbangan, yakni ada Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, hingga di India. Sampai dengan saat ini, belum ada konfirmasi lanjutan dari Federasi Sepak Mula di Argentina terkait masalah ini. Ada empat kemungkinan tepat penelenggaraannya, yaitu Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan India ujar media tersebut. Timnas Indonesia sendiri sempat merasakan bertanding melawan Argentina pada FIFA Match di bulan Juni yang lalu. Saat itu, pasukan Sintayong harus menerima kekalahan dengan skor tipis yaitu 0-2. Namun, hasil ini cukup positif untuk melihat bagaimana perkembangan sekuat Galuda pada saat ini. Modal melawan tim kuat cukup krusial dalam perjalanan Indonesia terutama di Piala Asia 2023 yang lalu. Ketua Umum PSSI yaitu Erik Thohir baru-baru ini mengatakan bakal melakukan video conference dengan sejumlah pemain-pemain keturunan. Ada beberapa pemain lagi yang akan video conference di minggu-minggu ini, ujar Erik Thohir. Berdasarkan ucapan Erik Thohir di atas, belum jelas pemain di posisi apa yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, pengamat sepak bola tanah air yaitu Bung Ropan memberikan bocoran ini. Bung Ropan mengatakan, pemain yang dimaksud Erik Thohir yaitu berposisi sebagai striker. Tak tanggung-tanggung, penyerang itu masuk ke dalam kategori grade A alias mentas di kasta tertinggi kompetisi Eropa. Lantas, siapakah penyerang yang dimaksud? Sosok tersebut di pedisi adalah penyerang FC Utrecht yaitu oleh Romney. Karena sejauh ini, belum ada penyerang keturunan yang masuk ke dalam kategori grade A seperti oleh Romney. Pemain tersebut pada musim ini mengemas 1 gol dari 13 penampilan di Liga 1 Belanda 2023-2024. Bahkan musim lalu bersama FC Emen menjadi raihan paling gila oleh Romney. Yang mana, dirinya berhasil mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Jika benar pemain tersebut akan dinaturalisasi oleh PSVC, pelatih Timnas Indonesia yaitu Sinteyong sangat bahagia. Sebab ia akhirnya menemukan penyerang tajam yang dapat dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian mengenai berita Timnas Indonesia pada hari ini? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar.